Pengurus catur Kalimantan Selatan akhirnya menerima kepastian perihal pelaksanaan PORPROF Hulu Sungai Selatan. Cabang catur yang sebelumnya tak masuk dalam daftar yang dipertandingkan, akhirnya dipastikan akan digelar di pekan olahraga provinsi ke-11 di Hulu Sungai Selatan. Pasalnya, pengurus provinsi Percasi Kalimantan Selatan telah mendapatkan kepastian terkait keterlibatan catur dalam PORPROF HSS usai melakukan audiensi bersama bupati setempat. Ketua Percasi Kalimantan Selatan, Sutarto Hadi, menyampaikan bahwa cabang catur akan memperbutkan 20 medali emas catur cepat dalam kategori junior, senior, hingga veteran yang mana masing-masing mempertandingkan nomor putra-putri. Persiapan yang lain tentu saja berkaitan dengan pelaksanaan PORPROF 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemarin ada isu bahwa catur tidak dipertandingkan. Alhamdulillah berkat audiensi kita kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan, beliau memberikan jaminan bahwa catur tetap akan dipertandingkan di PORPROF 2022. Kepastiannya kita kemarin tetap meminta agar seluruh cabang kategori dipertandingkan. Ada jaminan bahwa bisa memperbutkan 20 medali emas. Artinya senior putra-putri ya, dua kan, kemudian junior putra-putri petraan itu lima kan, lima. Jadi paling tidak sebenarnya kita bisa perpapan ya, perpapan. Jadi akhirnya kan paling tidak sebenarnya 20, paling tidak 20 medali emas. Nah mudah-mudahan dengan ada kepastian bahwa catur dipertandingkan di PORPROF, teman-teman atlet dari sebuah Kabupaten Kota tetap biat untuk berlatih. Sekarang kita dorong untuk Kabupaten Kota untuk juga menyelenggarakan di Kabupaten masing-masing. Seperti tadi ada laporan, Hulu Sungai Setengah juga akan menyelenggarakan. Sementara itu, sebagai ajuan pemanasan, Sutarto juga meminta kepada Kabupaten Kota untuk dapat menggelar turnamen di daerah masing-masing seperti yang diadakan Kota Banjarmasin dan Hulu Sungai Tengah. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.